Saya dulunya, tadinya saya muslim, saya selalu berdoa, dulu saya sholat lima waktu, saya selalu berdoa Tuhan, tunjukkan saya jalan kebenaran itu. Saya membawa dua kitab suci, Al-Quran dan Al-Kitab, dan disitu saya menemukan ayat yang betul-betul membuat saya bertobat, dan ayat ini adalah ayat yang membuat saya tidak ada alasan lain untuk tidak menerima Tuhan Yesus. Kenapa muslim? Karena muslim itu satu-satunya untuk saya yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis gue bahwa aku butuh jawaban yang masuk di logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan channel saya muslim. Reaction. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan buat sahabatku muslim semua yang masih setia mendukung channel ini, saya doakan sahabatku muslim semua, saya selalu banyak rezeki dan juga dipermudahkan dalam segala urusan. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa juga kita panjatkan rasa bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena sampai saat ini kita masih diberikan kenimatan-kenimatan, yaitu berupa kesehatan dan juga nimat iman dan Islam. Alhamdulillah. Nah, sahabatku muslim semua, kali ini saya akan menampilkan sebuah video yaitu adu mekanik antara seorang yang murtad dan juga seorang yang mu'alaf. Jadi yang murtad ada artis yaitu Ana Tairas. Dia ini adalah artis yang terkenal pada era mungkin 90-an ya. Dan juga ada artis juga yaitu Dewi Sandra. Nah, bagaimana cerita mereka kok bisa murtad dan juga bisa mu'alaf? Nah, jadi tanpa berlama-lama, kita simak dulu kesaksian dari seorang yang murtad, yaitu Ana Tairas berikut videonya. Saya dulunya, tadinya saya muslim. Ya, ayah saya berasal dari Manado, tapi begitu menikah sama ibu saya, pindah. Sehingga kita enam orang, kakak beradik, semua dilahirkan muslim. Dan kehidupan bergulir seperti biasa, dan saya juga sampai saya, satu saat saya terjun ke dunia entertain sebagai model tadinya. Dan juga kemudian pemain film, layar lebar, dan kemudian sinetron. Aku gak mau bilangin kamu. Kamu menyaksikan kemampuanku. Solihin. Tapi, saudara, saya mau menyaksikan Tuhan itu baik. Karena apa? Karena Tuhan menjama saya di saat saya sedang dalam kebimbangan, mencari kebenaran itu di mana. Saya selalu berdoa, dulu saya sholat lima waktu, saya selalu berdoa Tuhan, tunjukkan saya jalan kebenaran itu. Nah, jadi anak Tairas dia mengatakan dulu dia ini sholat lima waktu, dan dia berdoa kepada Tuhan. Jadi, kalau dia ini betul-betul muslim, dia tidak akan berdoa kepada Tuhan ya, pasti dia akan berdoa kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Selalu saya berdoa seperti itu. Dan puji Tuhan, saya pada waktu itu ikut KKR tahun 1989, saya mengikuti KKR di Istora. Di situ dikatakan bahwa ada kesembuhan ilahi, dan saya membawa papa saya yang sedang sakit keras, sakit kanker, stadium 4. Saya bawa ke KKR itu, padahal saya belum percaya sama Tuhan Yesus. Dan hari pertama, saya tidak mendapatkan apa-apa, dan ayah saya ditumpang tangan juga belum disembuhkan Tuhan. Hari kedua, saya datang lagi, nah di situ saya dijamah Tuhan. Begitu saya menaikkan satu pujian, saya diurapi oleh roh kudus, dan saya nangis terus sepanjang kebaktian itu. Dan ayah saya didoakan lagi, juga tidak terjadi sesuatu apapun, dan tidak sembuh, belum sembuh. Hari yang ketiga, saya datang lagi, di situ saya baru mendengarkan firman Tuhan. Betul-betul, saya fokus mendengar firman Tuhan. Memang, ayah saya tidak sembuh secara jasmani, tetapi Tuhan punya rencana lain bagi papa saya. Papa saya meninggal, dipanggil Tuhan, tetapi sebelum meninggal, Tuhan sudah jama hatinya, sehingga papa berbalik lagi, menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Nah, jadi Anateras, dia mengatakan bahwa papanya ini sebelum meninggal, dia ini murtad ya, dan dibaptis, dan dia kembali ke Kristen. Jadi mungkin artinya papanya ini dulu beragama Islam, terus berpindah ke Kristen sebelum meninggal, dan dibaptis. Nah, ini cerita dari Anateras. Tapi ini sebuah cerita yang beneran, atau cuma tipu-tipu, kita tidak tahu ya. Ya, seperti anak yang hilang, akhirnya kembali kepada Tuhan Yesus, dan meninggal dalam Tuhan. Dan bukan hanya di situ saja karya Tuhan dalam hidup saya, saya terus bergumul, saya baca Alkitab, saya tidak tahu, saya tidak ada yang nginjilin. Saya bertobat lewat pujian, dan saya kebetulan seminggu kemudian ada seminar mengenai Al-Quran dan Al-Kitab, saya ikut lagi di situ. Saya membawa dua kitab suci, dan di situ saya menemukan ayat yang betul-betul membuat saya bertobat, dan ayat ini adalah ayat yang membuat saya tidak ada alasan lain untuk tidak menerima Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain, ya tidak ada nama Abraham, Adam, siapapun, Muhammad, tidak ada. Jadi nama Tuhan Yesus, dialah jalan itu, jalan menuju sorga. Nah, jadi mungkin Anatharas ini murtad, gara-gara setelah dia ini membaca ayat pada Alkitab ya, yaitu pada Yohanes 14 ayat 6. Jadi dia mengatakan bahwa Yesus adalah jalan menuju sorga. Nah, lalu bagaimana dengan pengertian ayat yang sebenarnya dari ayat ini, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Kita akan menyimak bagaimana penjelasan dari orang-orang yang dulunya Kristen, dan sekarang sudah mu'alaf ya. Bagaimana pengertian dari Yohanes 14 ayat 6. Berikut videonya. Jadi, Yohanes 14 ayat 6 itu berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Sekarang kamu baca, baca coba lengkap satu perikop itu. Apakah di situ Yesus sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan? Di situ Yesus tidak sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Dia sedang berbicara bahwa ketika kamu mau ibadah kamu itu sampai kepada Bapak, ibadahlah seperti saya, sebagaimana Yesus. Yesus itu bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi, sebagaimana aku beribadah kepada Allah, begitulah kamu beribadah kepada Allah. Maka kamu ibadah kamu akan sampai kepada Allah. Karena bicara soal ibadah itu kan bicara sampai kepada surga. Jadi, sebagaimana aku beribadah, demikian pula kamu harus beribadah kepada Allah. Saya belajar dua tahun untuk hal itu. Akhirnya saya baca lagi semuanya. Satu persatu saya pelajari lagi. Saya seperti baru terbuka gitu loh. Jadi, artinya saya bisa mempelajari, saya bisa melihat, mengerti isi Alkitab itu secara keseluruhan. Dia bilang, kamu harus mempelajari, baca Alkitab itu secara keseluruhan. Jangan sepotong-sepotong. Ketika kamu membacanya sepotong-sepotong, ya itu pemahaman kamu seperti itu. Tolik itu kan dijamin masuk surga. Tidak ada jalan kecuali melalui Yesus. Iya, memang begitu. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat ke-6 mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapak, kecuali melalui aku. Maka, karena saya taat Yesus dengan ayat tersebut, maka sungguh Yesus telah berpesan kepada murid-muridnya, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapak di surga, kecuali melalui aku. Aku itu siapa? Aku itu adalah Yesus. Dalam bahasa Yunani, Isa dalam bahasa Arab, Yusua Amasyah dalam bahasa Ibrani. Itulah petunjuk Yesus yang harus ditaati. Karena dia jalan. Jalan itu bukan tujuan. Tujuan yang ada adalah, Allah Bapak dalam makna Alkitab, yang itu dalam makna Islam, Rabil Alami. Maka barang siapa ingin mentaati Yesus, harus mentaati yang dikatakan Yesus. Bahwa ajaran Yesus itu adalah, menyampaikan dalam Yohanes, pasal yang ke-16, ayat 12-14, bahwa, sesungguhnya, kitab yang diajarkan oleh Yesus itu, belum sempurna. Mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, nah, itu akan menyempurnakan ajaran yang ada. Maka kalau mau ikut Yesus dengan sempurna, Yesus menyampaikan, kalau di dalam Korannya, surat ke-61, ayat yang ke-6, bahwa Yesus itu menyanyikan, wa'ismuhu Ahmad, falamada'ahum bilbayinati, koluh hadha sihrumubin. Jadi kalau taat pada Yesus, harus taat pada Nabi Muhammad. Maka ahli kitab yang taat, itu di Al-Ma'idah, ayat yang ke-68, harus menegakkan Taurat, Injil, dan mengakui Al-Quran. Itulah jika ingin menegakkan agama dengan benar. Maka enggak mungkin saya kembali lagi ke Katolik atau Kristen, karena kebenaran ini sudah tertulis dengan jelas di dalam Alkitab. Nah, itu adalah penjelasan tentang Yohanes 14, ayat 6. Dari orang-orang yang sangat cerdas, jadi Yesus itu hanyalah jalan, dan bukan tujuan. Jadi seperti itu ya. Kebenaran itu, kebenaran yang memerdekakan kita. Ya, amin. Dan juga hidup, kita memiliki hidup, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan hidup yang berkelimpahan. Amin. Di situ saya, aduh Tuhan selama ini memang saya tidak tahu. Memang kadang-kadang kita binasa karena tidak tahu. Jadi, ada satu ayat lagi, yang menambah kuatnya saya lagi, di dalam kisah para rasul 4, ayat 12. Di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam dia, maksudnya Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain, yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita diselamatkan. Oh, haleluya. Haleluya. Kita berdukian tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada nama lain, di bawah kolong langit ini. Luar biasa. Akhirnya saya rindu, saya dibaptis, dan saya memanggil hamba Tuhan, untuk saya mempelajari. Saya belum tahu itu membaca Alkitab dari mana. Dari kitab kejadian, sampai wahyu. Dari mana dulu, akhirnya saya baca dari awal, sampai terus, sampai wahyu. Tiga kali saya baca. Saya panggil hamba Tuhan untuk privat, untuk pendalaman Alkitab. Dan sampai saat itu saja saudara, semakin saya mau dekat sama Tuhan, semakin banyak proses-proses yang harus saya jalanin. Proses yang memang tidak enak dan sulit, pada waktu itu dirasakan. Saya dulu, sebelum saya bertobat, saya masih hidup dalam dosa, kayaknya hidup saya oke-oke aja gitu, lancar-lancar aja, gak ada masalah. Jalan aja bergulir gitu. Tapi setelah saya mengenal kebenaran, menerima Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saya diproses masuk dapur ujian. Dalam proses-proses yang betul-betul, saya belum pernah mengalami sebelumnya. Saya diproses sampai saya, habis dicuci oleh Tuhan. Bersih maksudnya apa? Saya dibikin nol. Nol itu maksudnya apa? Tidak punya apa-apa saudara, yang dulu saya dapatkan, pada waktu saya belum bertobat, Tuhan kikis abis. Saya nol bahkan minus, sampai saya menjual-jual barang untuk makan. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan kembalikan, gak begitu lama, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Oh, luar biasa. Thanks. Thanks God. Nah, jadi seperti itu kesaksian dari Ana Tairas, artis lawas yang terkenal pada era mungkin 90-an ya. Jadi dia ini murtad gara-gara setelah membaca Alkitab, ayat Alkitab yaitu pada Yohanes 14, ayat 6. Jadi dia ini murtad mungkin gara-gara itu ya. Jadi dia ini mengatakan bahwa Yesus adalah jalan menuju surga. Tapi ayat ini sebenarnya tidak seperti itu ya. Ini sudah dijelaskan oleh orang-orang yang cerdas, yang sekarang sudah memeluk agama Islam, yang dulunya Kristen. Seperti dalam video yang sudah saya tampilkan tadi ya. Jadi sebenarnya jalan yang lurus artinya adalah sama saja dengan Nabi Muhammad. Artinya cuma jalan petunjuk. Jadi dia bukan tujuan ya. Jadi dia cuma memberikan petunjuk-petunjuk jalan-jalan yang lurus. Nah, dan berikut adalah kesaksian dari Mu'alaf Dewi Sandra. Berikut videonya. Kenapa Muslim? Karena Muslim adalah satu-satunya untuk saya yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis gue bahwa aku butuh jawaban yang masuk di logika meskipun akhirnya tau, oh ternyata gak semuanya. Tapi secara logika global, masuk. Secara hati, masuk. Secara dalil, detail. Kenapa ya, kenapa misalnya kita kayak Daniel kemarin sempet baca ya, kenapa yang Muslim kita we can't do trinitas. Ternyata logically for me this makes sense. Karena di dalam agama kami adalah tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Nah, jadi syarat ku Muslim semua seperti itu kesaksian dari seorang Mu'alaf yang sangat cerdas. Yaitu Mbak Dewi Sandra. Jadi dia ini masuk Islam menggunakan logika-logika dia ya. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan itu seharusnya tidak bisa diserupakan dengan apapun. Jadi dia ini memakai akal sehat, memakai pikiran dia yang cerdas. Jadi dia ini menggunakan logika-logika. Jadi memang sebuah agama itu harus menggunakan logika ya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana ayat dalam Alkitab ini yang tidak logika ya. Terima kasih telah menonton! Nah, jadi itu beberapa ayat dalam Alkitab yang menurut saya itu tidak logika ya. Nah, jadi syarat ku Muslim semua seperti itu video adu mekanik antara seorang Mu'alaf dan juga seorang yang murtad. Nah, jadi semoga video ini bisa mencerahkan kita semua. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, komen, dan subscribe! Terima kasih dan wassalam!